Untuk mengetahui perkembangan terkini, penyidikan kasus dugaan pembunuhan 4 anak di Jagakarsa sudah bergabung bersama kami KASAT Reskrim, Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Selamat siang Pak Bintoro. Selamat siang Mbak, salam persisi. Baik Pak Bintoro, perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Apa saja temuan polisi atas dugaan pelaku pembunuhan yang diduga dilakukan oleh ayah dari 4 korban? Jadi bisa kami sampaikan, sejauh ini setelah kami melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, kami telah melaksanakan pemeriksaan tambahan 2 orang. Jadi sampai saat ini sudah 7 orang saksi yang kami melakukan pemeriksaan. Di mana saat di TKP pun kami telah mendapatkan bukti tambahan berupa tulisan yang ada di laptop yang menyatakan kekecewaan dari si inisial P ini terhadap istrinya. Sehingga kami pun juga telah melakukan pemeriksaan terhadap si P ini pada malam hari tadi untuk melihat sejauh mana perkara yang terjadi. Sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan bisa memberikan kesimpulan terhadap tindak bidana yang terjadi. Ya, Pak Pintoro kekecewaan seperti apa yang dimaksud sebelumnya pihak polisian juga mengungkap bahwa ada motif cemburu di sini, Pak? Ya benar sekali. Yang paling dasar adalah kekecewaan yang bersangkutan terhadap istrinya yang diduga selingkuh dengan orang lain. Sejauh ini kami masih dalami dan kami melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan digital forensik terhadap laptop dan tulisan yang ada di laptop tersebut. Baik, tadi ada dua orang saksi tambahan. Ini dari pihak terduga pelaku P atau dari pihak istrinya, Pak? Jadi dari tetangga, kebetulan mereka yang mengekvakuasi korban si P ini dari rumah tersebut dibawa ke rumah sakit bersama dengan pihak petugas kepolisian. Apa keterangan yang disampaikan dua orang saksi tambahan ini, Pak Pintoro? Jadi mereka menyampaikan memang mereka menemukan pada saat di TKP mereka melihat ada seorang laki-laki ini Sial P yang dalam keadaan tertidur ditemukan ada pisau di samping yang bersangkutan dengan luka di bagian tangan. Demikian yang mereka sampaikan. Baik, melihat langsung kejadiannya seperti itu. Nah, temuan pesan di kamar mandi yang bersimpuh darah, apakah dilakukan oleh P sendiri, Pak? Sudah bisa dikonfirmasi? Saat ini kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium forensik. Apakah ini darah ada identik dengan si P? Sejauh ini kami masih menunggu hasilnya. Perkembangan apabila sudah ada akan kami sampaikan. Bagaimana kondisi terkini terduga pelaku dan kapan akan dimintai keterangan lebih lanjut lagi, Pak? Terduga si P ini telah kita ambil keterangannya semalam, Pak. Jadi nanti akan kami sampaikan kebetulan hari ini. Dengan bukti-bukti yang ada, kita rencana akan melaksanakan kegiatan gelar perkara lebih lanjut terhadap kasus ini. Baik. Pak Bintoro, untuk kasus KDRT-nya sampai saat ini apakah masih dalam tahap penyelidikan? Bagaimana perkembangannya? Untuk kasus penganiayaan ditangani oleh Polsek Jaga Karsa, kami hanya melaksanakan kegiatan asistensi. Bisa nanti akan kami komunikasikan dengan Bapak Kapolsek selaku penanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi, Pak. Baik. Jadi sejauh ini kondisi P seperti apa dan kapan akan dilakukan pemeriksaan psikologis yang berkaitan dengan pemeriksaan kejiwaan, Pak? Untuk yang bersangkutan, informasi sudah bisa diambil keterangan dan kemungkinan sudah mulai membaik. Secepatnya akan kita komunikasikan dengan pihak rumah sakit untuk diambil keterangan secara psikologis, kejiwaan. Baik. Bapak Bintoro, terima kasih atas informasinya sejauh ini dalam Metro Siang kali ini. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.